Hai sahabat Femina, saya Julie Arcel dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dari sahabat Femina. Yang pertama pertanyaannya dari Emilio Sidoardo. Kak Julie sudah sering memainkan berbagai peran. Peran apa yang ingin dimainkan selanjutnya dan kenapa? Aku emang lagi senang explore di action karena emang masih lagi banyak yang aku pelajarin dari martial arts juga. Tanyain dari Riko Depok, martial arts apa yang paling Kak Julie sukai? Silat dong tentunya, cintai martial arts Indonesia. Nah sekarang berikutnya pertanyaan dari Afrila dari Depok. Pertanyaannya bagaimana cara Kak Julie untuk menjaga berat dari pindel dan wajah tetap cantik dan bersih? Aku selalu setiap pagi minum smoothie, sebuah-buahan sama sayuran gitu. Terus sebisa mungkin kalau bisa makanan yang bersih dalam arti. Kayak jangan terlalu banyak gorengan, terus asin juga jangan terlalu asin-asin, jangan juga terlalu banyak manis gitu sih. Terus pertanyaan berikutnya, Maya dari Jakarta. Apa alat makeup yang wajib Kak Julie bawa setiap hari? Misalnya pensil alis atau lipstick, mengapa? Aku selalu punya pouch di dalam tas yang aku bawa setiap hari. Itu isinya dari concealer, terus bedap, blush on, alis, lip balm. Pokoknya segala macam lengkap. Jadi kapanpun aku harus pergi kemana, busin makeup, terus makeup lagi bisa. Berikutnya pertanyaan dari Stefani di Jakarta. Kriteria pria seperti apa yang membuat Kak Julie gak berpikir dua kali langsung menikahinya? Harus pinter pastinya. Baik sih, itu nomor satu. Dan setia itu penting. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dari sahabat Femina. Maaf kalau jawabannya mungkin ada yang kurang-kurang atau bagaimana. Semoga kita bertemu di program berikutnya. Dadah, thank you. Sub indo by broth3rmax